ini kita pengalaman pertama ternyata benar-benar dicor tadi kita mau nitip dan coba ya kalau naik motornya mau sampai mana karena sudah 4 tahun belum ke sini terlihat ya alhamdulillah kita sampai di lokasi yang gak jauh dari curug turun saya 4 tahun yang lalu kesini harus jalan-jalan jauh banget sama keluarga sekarang lanjutkan dan fasilitas umum ini kita harus banyak bersyukur sekali terlihat dari jauh itu ya curugnya dibalik kerimbunan pohon oke kita akan menuju ke sana ini kita mau tanpa rame ibu buat saya ngelamat lah karing siang jam pintar jam pintar ini rame ini jam pintar ini jam pintar ini buatan jauh lah ini kita mulai kapan ini kita mergini dibangun ini 3 bulan mobil yang caget daging pergi ini yang bangun binas pariwisata apa dari desa ini ini saking koramil oh koramil ini undang-undangkan daging curug oke hari ini kita akan menuju curug ya saya sedang berjalan di tangga semuanya banyak banget saya gak ngitung rumah ini tadi dari ibu kantin warung itu ini ada bantuan dari pentara yang nyumbang mungkin nih TM pentara manunggal membangun desa lihat disini ini kemandannya luar besar dan terlihat itu di atas sebelum kita ke curug itu terlihat ada rumah-rumahan yang baru-baru pandang kemarin itu bermasalah yang membangun dari orang Monosobo padahal itu kan masih wilayah Kluarjo jadi ini kemarin tidak diperbolehkan oke lanjut lagi kita menuju ke atas ini tanjaannya terlihat luar biasa wuh banyak banget juga masih ada ini pohon-pohon yang sangat apa namanya seperti pohon purba terlihat itu ada warang beres bola aren wah ini juga ternyata kemarin ada bekas longsoran kita harus mindir dulu ya supaya aman pohon juga banyak yang bertumbangan perjalanannya perjalanannya ini seperti ini ternyata masih menanjak juga ya lama saya enggak lama saya enggak kesini enggak jalan-jalan lumayan cepek juga terlihat itu ratusan anak tangga oke sampai lagi menjemput lagi nanti kita di atas ya terlihat itu ada pohon anaknya pohon lebuk saya baru tahu ini ini ada pohon lebuk ternyata itu lebuk setahu saya sehingga terdari lebuk sepupuh bisa yang sebelah sana tapi kok disini jadi nama pohon ini posa kata baru ini buat saya pohon pohon purba juga terlihat ada warga nah ini kita akan memasuki area juruk muncar dan ternyata ini ada parit kecil dan saya terpaksa harus cincin airnya terlihat terlihat anak-anak itu sedang bermain disini dan kita sesaat lagi akan melihat air kerjun selamat menikmati selamat menikmati oke hari ini kita posisi di curuk muncar terletak di desa khaliwang khaliwung perjambatan bruno kabut yang purje terlihat dari jauh itu adalah suatu bentuk air terjun merupakan ikon dari purje yang purje karena itu bagi kalian pasti tidak akan pernah menyesal karena ini merupakan purje yang cukup luar biasa dari informasi yang kita dapatkan kecilian dari Rp9 dalam 50 meter kemudian fakta disini dari tahun ke tahun yang lebih bagus kemudian kepanannya sudah dibangun tadi kita berjalan dari sana dibangun pendudahan kemudian jalan mobil sampai ke halaman air dengan deburan air tepit yang luar biasa ini kemudian pembusuan anginnya menyebarkan dunia-dunia yang lakuk pesawat 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 untuk mahluk bukan sejarah karena saking berjudi penjauhnya dan exo peace mantap dua oke ya bagikan yang berkata disini ayo segera ke disini tenang disini kalau kalau untuk apa namanya jaman sepertinya aman semua lancar tidak ada pasang apapun terbayarkan lainnya dengan semua pesawat yang luar biasa berjaan kemudian oke itu adalah silahkan berjumpa di kita berjumpa berjumpa di unggulan dari perwati oke nanti kita akan mencoba mendekat disana hampir ke benar-benar di bawahnya persis dengan yang berjumpa terakhir terima kasih berjumpa berjumpa itu semuanya demi untuk kita menyenangkan dari hati semua pemirsa yang menonton danel selain silahkan hikmat pemandangan air tersebut musari dari jaringan terdekat yaitu sebelah timurnya sebelah tebing ini pemandangannya cukup luar biasa oke jadi jika kalian mau kesini tidak akan misal karena setelah melihat akhirnya ini keren habis masa Allah luar biasa semua yang di kaulik untuk persembahan ke persembahan dan saya akan berpah minta dari saya setelah pengulau acara atau banyak pertalahan bagi yang ada tidak membuat tersebut dan terima kasih dan saya saya nyawa arifad arifad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi ya